Hai baik Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh sudah merujuk ya sekarang mu'an anun sebentar sudah sudah baru kita taruh di atas ini ada ini bisa dihilangkan kah coba pakai nanti bensin atau apa diilangkan Coba nanti hai 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 udah mu'an anun ka'an abbas Sa'idin Ankaram wa mubhamun mafihi rawin lam yusam terakhir jenis hadis keberapa 10 terakhir 10 baik sekarang jenis hadis yang ke-11 jenis hadis ke-12 dua hadis jauh sebutkan dalam satu matam satu baik kata beliau rahimahullah mu'an anun mu'an anun ka'an Sa'idin Ankaram wa mubhamun mafihi rawin lam rawin lam yusam rawin lam yusam baik kata beliau mu'an anun hadis mu'an anun apa itu hadis mu'an anun hadis mu'an anun adalah hadis yang perawinya menggunakan kataan iya menggunakan kataan an dari an abhi hurairah an abhi bakar iya aniz zuhri an malik itu sanat yang perawinya menggunakan an-an dikatakan dia bah mu'an an jadi mu'an an ini bukan nama hadis dia nama itu sanatnya kalau si fulan ya si muhammad dari zaid dia pakai an kita katakan ini muhammad dari zaid namanya mu'an mu'an an jadi bukan nama hadisnya secara utuh enggak kadang kan sudah kita pelajari dalam periwatan kan kadang ada yang pakai haddasana ada yang pakai samitu tiba-tiba di tengah-tengah ada yang pakai an nah yang mu'an an yang ini saja ini bukan semua sanatnya yang ini saja yang pakai an jelas apa sini yang pakai an iya nanti akan sebutkan contoh-contoh juga kata beliau mu'an anun ka disini tashbih seperti misalnya huruf jer mu'an anun ka seperti an sa'idin an karam dari zaid dari karam ini contoh saya zaid contoh nama orang contoh misalnya kalau dalam hadis kata al-bukhari rahimahullahu ta'ala misalnya haddasana abdullah ibn yusuf misalnya kala akhbaruna malik kemudian dikatakan misalnya an an suhail ibn abi salih an abihi an abihi an abihurairah an abihurairah perhatikan imam buhuri berkata haddasana adula bin yusuf kala akhbaruna malik an nah ini ini an malik berkata an suhail bin nabi salih an abihi dari ayahnya an abihurairah kita katakan ini mu'an an ini mu'an an ini mu'an an yang ini tidak bukan mu'an an itu pokoknya yang pakai an itu namanya apa mu'an an al mu'an an bermana dari terjemahannya dari menceritakan abdullah bin yusuf menceritakan kepada kami dia berkata malik mengabarkan kepada kami dari suhail dari dari suhail bin nabi salih dari ayahnya dari abihurairah dari abihurairah contoh ini contoh sanat saja iya ini al mu'an an namanya jadi mu'an an adalah sanat dimana perawinya atau sanat dimana perawinya menggunakan kata an ketika meriwetkan dari gurunya baik jelas gambaran mu'an an disini jelas ya apa yang dimaksud dengan an ya pakai an kemudian semisal dengan mu'an an ada juga yang namanya al mu'an an mu'an an mu'an an bukan mu'an an ini mu'an an ada juga seperti itu mu'an an terambil dari kata anna anna ya ini perawi berkata anna fulanan mu'an an kola iya misalnya ini an suhail bin ebi salih an nabi an nabi an nabi an nabi sallallahu alaihi wasallama kol ini namanya mu'an an ini baik jelas ya itu namanya apa mu'an mu'an an karena pakai apa ini anna kol anna hu kol bahwa dia berkata berkata dia berkata jelas namanya mu'an an kadang-kadang ada lebih sering mu'an an tapi ada juga mu'an an ada juga membaca mu'an an itu sama semua cara baca saja yang berbeda ada yang membaca mu'an an ada yang membaca mu'an an kalau tidak salah tapi nanti kita rujuk lah jangan lupa yang masyurin ya mu'an an dengan mu'an an nantilah kita lihat itu baik sudah ya jadi kalau mu'an an ini an 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 kalau mu'an an ini anna hu kol anna naib sallallahu alaihi baik ini hukumnya sama jadi ada mu'an an ada mu'an an pakai hamzah jadi anna anna gitu anna hu kol anna hu kol baik 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 kita bahas sebelumnya bahwa para periwayat para perawi ketika dia menyampaikan hadis dari gurunya mereka menggunakan sigoh apa namanya sigoh riwayat namanya lafaz periwayatan lafaz periwayatan kayak ini ini haddasana namanya sigoh sigoh riwayat akhbarona ini sigoh riwayat an an anna anna hu kol ini semua namanya sigoh riwayat yakni apa lafaz periwayatan kita lihat sampai sini lafaz periwayatan nah sigoh riwayat ini terbagi sigoh 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 tu riwayat terbagi dua ada sigoh tu jazem ada sigoh tu tamriyib ada sigoh tu jazem dan ada sigoh tu tamriyib jadi sigoh periwayatan ada dua ada sigoh tu jazem dan ada sigoh tu tamriyib pakai bok apa itu sigoh tu jazem jazem apa pertanyaan jazem pasti iya pasti jadi sigoh tu jazem adalah sigoh lafaz periwayatan yang memastikan bahwa ini sanatnya bersambung pasti bersambung ini yang penting dia bukan pembohong bukan pendusta tapi kita tidak bicarakan orangnya kita bicarakan lafaznya ini lafaz-lafaz yang jelas menunjukkan bahwa dia mendengar jazem dia mendengar dari gurunya ini namanya apa sigoh al-jazem dia pastikan ya dia pastikan bahwa dia mendengar dari dari gurunya biasa juga disebutkan dengan istilah sigoh tu tahdis sigoh tu apa sigoh tu at-tahdis al-jazem atau at-tahdis at-tahdis yang sigoh yang menunjukkan bahwa betul-betul terjadi apa pembacaan hadis dia betul-betul mendengar hadisnya jelas contohnya sigoh tu jazem atau sigoh tu tahdis misalnya had-dasa ya had-dasa mau had-dasa nih atau had-da had-da sana cuma perbedaan domir saja iya iya apalagi akhbarah mau akhbarani akhbarona mengabarkan kepada aku menceritakan kepada aku itu kan jelas kenapa iya jadi ada sigoh tu jazem jadi ketika dia mengatakan had-da sana oh jelas ini had-da sana menceritakan kepada kami mendengar jelas namanya sigoh apa tahdis atau sigoh tujah jazem akhbarona mengabarkan kepada kami jelas dia mendengar atau apalagi sami'atu sami'atu ini contoh-contohnya sami'atu had-da sana akhbarona nah ini semua sigoh apa sigoh tu tahdis atau sigoh tujah jazem ya ini pasti kapan Anda mendapatkan disini begini katain dalam sanat pastikan itu sanat bersambung makanya kayak ini Imam Bukhari berkata had-da sana Abdullah bin Yusuf tidak perlu kita cek sudah berlalu kan sudah berlalu tidak perlu kita cek apakah Imam Bukhari mendengar dari Abdullah bin Yusuf bersambung kan sanatnya bersambung apa waktunya had-da sana ya kan had-da sana siapa yang membaca guru yang membaca Abdullah bin Yusuf dari Imam Malik bersambung sanatnya bersambung kenapa karena ada sigoh tujah ini menjamin jazem pasti dia mendengar jelas sampai sini ya pasti dia mendengar nah ada namanya sigoh tujah tamril ya ini sigoh atau sigoh muhtamal al muhtamal apa artinya muhtamal ya ini ada kemungkinan dia mendengar ada kemungkinan dia tidak misalnya yang tanya lafad an an atau lafad anna huqal an ini ini pembahasan kita mu'an an dengan mu'an mu'an an an dari anna huqal bahwa dia berkata disini tidak ada kepastian dia mendengar tidak ada kepastian dia mendengar artikan kalau saya mengatakan begini Sheikh Bin Bas mengabarkan kepada saya saya mendengar Sheikh Bin Bas ini bohong tidak pernah mendengar langsung kapan kamu tidak pernah mendengar terus kamu katakan mendengar kezib kapan tidak pernah mendengar langsung kamu katakan haddasani haddasana kezib dusta tidak sampai sini tapi kalau saya berkata Sheikh Bin Bas berkata anna huqal Sheikh Bin Bas berkata dipastikan saya mendengar pasti mendengar saya tidak tapi pasti juga tidak mendengar tidak juga ada kemungkinan mendengar ada kemungkinan tidak mendengar kalau saya bilang kalau Sheikh Al-Fawzan misalnya baik apakah pasti saya mendengar langsung tidak apakah juga pasti saya tidak mendengar langsung tidak juga karena saya bilang Sheikh Al-Fawzan berkata saya cuma mengatakan berkata saya tidak mengatakan saya mendengar tapi saya juga tidak mengatakan tidak mendengar saya cuma mengatakan Sheikh Bin Bas berkata atau an dari Sheikh Fulan dia berkata dari Sheikh Fulan dia berkata an dari kata dari disini apakah pasti saya mendengar tidak tapi pasti juga saya tidak mendengar tidak juga makanya dikatakan tamrit atau muhtamal ada kemungkinan jadi ada kemungkinan mendengar ada kemungkinan nanti tidak namunan dengan muanan dia masuk di sini sigo yang muhtamal sigo yang apa ada ihtimal mendengar atau tidak ada kemungkinan mendengar ada kemungkinan tidak ya sampai sini perhatikan kalau ada orang tidak pernah mendengar dari seorang guru terus dia pakai salah satu dari saham itu haddasan akhbarna pendusta atau bukan pendusta dia tidak pernah mendengar baru pakai lafad sana tapi kalau dia tidak pernah mendengar dari seorang guru kemudian dia meributkan dari gurunya dengan lafad ini apakah dia kakib dah bohong karena saya tidak bilang saya mendengar saya juga tidak bilang saya tidak mendengar saya cuma mengatakan dari dia dia berkata dalam sini paham ya Jadi kalau ada orang tidak pernah bertemu kemudian di matang saya mendengar dia menceritakan kepada saya kita bilang kamu kakib tapi kalau dia membut dia betul-betul tidak pernah berjumpa mendengar kemudian dia menggunakan dari sifulan sifulan berkata ini tidak khasib namanya ini bukan khasib ini tidak khasib kalau dia mengesankan mengesankan Oh saya mau menyandarkan kepada sifulan bahwa saya apa namanya seakan-akan mendengar padahal tidak tapi saya tidak mau bohong bagaimana caranya saya mau mengesankan kepada pendengar bahwa seakan-akan saya mendengar dari Syekh ini padahal tidak tapi saya juga enggak mau bohong caranya apa pakai ini si proy ada ada proy yang pakai seperti ini namanya apa tadlis melakukan tadlis yang ini mengesankan kepada orang seakan-akan dia mendengar padahal tidak dan seperti ini kalimat mengesankan dia pakai kalimat ini karena kalau dia pakai sana itu memastikan mendengar dan dia pembohong kakib kalau begitu dan dia juga tidak mau bohong perawi tidak mau bohong dia bukan penuh tak dia sampai sini maka dia menggunakan kalimat ini untuk memberikan kesan kepada pendengar seakan-akan dia mendengar langsung padahal sebenarnya tidak dan dia pun tidak berdosa tidak berbohong juga karena memang dia tidak mendengar dia tidak mengatakan saya mendengar ya kan dia cuman bilang dari begitu dia berkata Hai tidak sampai sini sekarang apa hukum mu'anan dan mu'anan kalau sudah paham ini dua bentuk jadi ada yang jazam ada yang muhtamal kalau jazam tidak perlu dicek mendengar atau tidak diperiksa biografinya ini bertemu tidak tidak perlu ini kalimat sudah menunjukkan dia men mendengar yang penting satu dia bukan pendusta itu saja kalau ada khadzab menggunakan ada perawi kita cek biografinya di buku-buku jarwat tadil di buku-buku perawi dikatakan dia khadzab terus pakai haddasana jangan dipercaya tetap harus dicek namanya pendusta kan begitu tapi selama dia bukan pendusta walaupun doaif jelek hafalannya kemudian dia menggunakan sama itu aman karena dia bukan pendusta sudah sampai sini walaupun jelek hafalannya kalau dia menggunakan sama itu berarti dia dengar aman tersambungnya aman nah yang iskal disini nih ketika menggunakan an atau anna huqol bagaimana menghukuminya apakah dihukumi mutasil atau dihukumi mungkati bukhori dari abdullabin yusuf mutasil mutasil abdullabin yusuf dari malik mutasil malik dari soalibin abdu soalibin mutasil asalnya apa enggak diketahui karena mu'anan namanya anikan muhtamal berarti disini ada kemungkinan malik berdengar ini kita dengan menutup pandang bukhori ya ya kita menutup pandang anggaplah bukan bukhori yang meriwetkan misalnya ya malik dari sohail kalimat an ini muhtamal ada kemungkinan malik mendengar ada kemungkinan malik tidak mendengar paham sampai sini sohail dari ayahnya pakaian juga ada kemungkinan dia mendengar ada kemungkinan tidak ya ini mentah-mentah anak kan belum tentu dia mendengar dari orang tuanya udah mesti siapa tahu dia masih kecil bapaknya meninggal ya udah sempat mendengar hadis dari bapaknya ada kemungkinan ayahnya abu soleh dari abu hurira pakaian ya ada kemungkinan mendengar ada kemungkinan tidak ada kemungkinan kalau ini kan aman walaupun pakai an-an kalau sahabat kan semua terpercaya pasti mendengar ya selesai kita masalahkan yang ini an-an-an tiga ini apa hukumnya mutasil atau mukhati bersambung atau terputus kita katakan apa namanya tidak bisa langsung kita putuskan enggak bisa langsung kita katakan mutasil enggak bisa kata-katakan mukhati enggak jelas sampai sini ini pembahasan yang dimaksud disini apa hukumnya hadis mu'anan it sanat ya mu'anan bukan hadis sanat ya mu'anan ketika antum mendapati dalam sanat ada yang menggunakan kataan antum hukumi bersambung muktasil atau mukhati jelas sampai sini nah ini pembahasan kita ketika tentu mendapati dalam sanat an pakaian maka perhatikan ini kesimpulannya maka an-anahnya itu an-anah an-anah maksudnya an-anahnya itu dihukumi mutasil dengan dua syarat dihukumi mutasil dengan dua syarat enam syarat yang pertama imkanu al-liqa mungkin berjumpa imkanu al-liqa mungkin berjumpa dicek imam malik dicek imam malik imam malik meninggalnya tahun berapa kemudian afan imam malik lahirnya tahun berapa dia lahir tahun berapa suhail meninggalnya tahun berapa ketemu enggak kira-kira jangan sampai suhail meninggal imam malik masih lima tahun itu kan tidak mungkin berjumpa ya kan tidak mungkin berjumpa tidak tidak mungkin imkanu al-liqa ya maka syarat yang pertama imkanu al-liqa harus apa mungkin berjumpa caranya kita cek biografi imam malik dengan suhail kita cek kita baca biografinya suhail meninggal tahun kapan tahun berapa imam malik lahir tahun berapa kalau suhail meninggal ketika malik berusia lima belas tahun ah masih mungkin kan ketemu anak-anak di zaman itu lima belas tahun sudah keluar orang ya misalnya misalnya kemudian dicek lagi daerahnya dimana biar beda lima belas tahun tapi kalau ini di timur ini di barat kayaknya kecil zaman itu kecil kemungkinan bertemu ya kecil kemungkinan ketemu dari sini ke sini misalnya di zaman dahulu kan dipetakan perjalanan para ulama itu kemana-mana saja dan untuk jarak seperti ini di zaman itu kayaknya terlalu jauh sehingga tidak mungkin berjumpa paham maka syarat yang pertama harus mungkin berjumpa kapan kita cek biografinya malik dengan suhail kita cek umurnya memungkinkan bertemu kita juga cek tempat tinggalnya memungkinkan ketemu kita lihat sampai sini atau misalnya diketahui bahwa suhail bin Abi Soleh sering ke Madinah Imam Malik kan di Madinah tidak pernah keluar-keluar cuma haji tak keluar belum tidak pernah menelaki ke Madinah Imam Malik rahimahullah kalau suhail diketahui pernah mengunjungi Madinah maka ini ada kemungkinan ketemu di sana kan begitu ya itu namanya imkan lelqa jadi sekedar ada kemungkinan berjumpa ini syarat yang pertama syarat yang kedua si perawi yang melakukan an-anah siapa yang melakukan an-anah di sini siapa yang melakukan an-anah siapa yang menggunakan kataan Imam Malik ini siapa pelaku an-anah suhail pelakunya itu namanya al-mu'an'in isim fa'il isim fa'il mu'an'in yang melakukan an-anah goiru mudalis dia yang menggunakan lafad an-anah itu bukan seorang mudalis bukan seorang mudalis apa itu mudalis? siapa itu mudalis? ya tadi orang yang suka memberikan kesan kepada orang bahwa dia mendengar padahal tidak itu mudalis ini akan diterangkan tentang tadlis jadi mudalis adalah orang yang suka melakukan tadlis yang sering melakukan tadlis apa itu tadlis? menyamarkan riwayatnya seakan-akan dia mendengar padahal tidak itu mudalis tapi mudalis bukan pembohong mudalis bukan kazat makanya mudalis tidak akan mungkin pakai kata sami itu mudalis tidak akan mungkin pakai kata sami itu kecuali kalau betul-betul dia dia dengar tidak mungkin karena dia bukan kezap bukan pembohong dia cuma untuk mentadlis jelas ya nah sekarang bagaimana cara kita tahu seorang rawi itu mudalis? ya gampang tinggal dibuka buku-buku rawi di dalamnya lengkap disebutkan statusnya dia do'if atau sikoh atau hasan dan kalau dia mudalis akan disebutkan mudalis sikotun mudalis soduk mudalis do'ifun mudalis atau kanayudalis disebutkan di biografi itu jadi nama-nama mudalis itu sudah tercatat semuanya tidak perlu lagi kita cerita orang belakangan sudah ada semua list nama-nama pelaku tadlis ya sudah ada semua nama-namanya dan ada kitab khusus tentang itu ya Ibn Hajar punya ya kemudian Ibn Hazam juga punya meratibut tadlis tingkatan-tingkatan level-level orang yang melakukan tadlis maka tinggal dicek dicek namanya di buku-buku itu atau di buku-buku rawi apakah dia mudalis atau bukan taip kalau dua perawi perhatikan kalau kita kasih contoh ini kalau Malik dengan Suhail memungkinkan bertemu dan Malik juga Imam Malik bukan mudalis makaan dihukumi apa? mutasil nanti terpenuhi di duanya kapan misalnya memungkinkan berjumpa tapi misalnya misalnya Imam Malik mudalis mengkoti dihukumi terputus kalau syarat pertama terpenuhi ya ini secara secara tempat tinggal dan waktu kelahiran dan kematian memungkinkan Malik berjumpa dengan Suhail imkanul liqo tapi kalau misalnya Imam Malik mudalis tetap tidak memenuhi syarat aninya dihukumi apa? mengkoti terputus senatnya atau Imam Malik bukan mudalis tapi tidak ada kemungkinan ketemu ini juga dihukumi apa? terputus mengkoti jadi harus terpenuhi dua-duanya baru dihukumi apa? nah baru dihukumi mutasil harus terpenuhi dua-duanya jadi syarat yang pertama imkanul liqo mungkin berjumpa dengan cara diperiksa biografinya cara yang kedua syarat yang kedua bukan bukan mudalis sudah sampai sini syarat yang kedua bukan mudalis baik ini selesai al-mu'an'an selesai al-mu'an'an ada soal sama sini ya ya kalau dia seperti itu dia sepertinya dia gunakan enggak dia muhtamal tetap dia muhtamal kalau saya katakan sekarang saya katakan Syabim Bas berkata muhtamal bisa jadi saya mendengar bisa jadi saya tidak mendengar beda kalau saya katakan saya mendengar menceritakan kepada aku mengabarkan kepada aku itu kan jelas sekali mendengar tapi kalau anna hukol dia berkata enggak mesti ya enggak enggak masalah walaupun pakai anna hukol karena intinya kan bukan masalah dia betul-betul berkata atau tidak bisa jadi dia betul-betul berkata seperti itu taukit anna dia betul-betul berkata cuma masalahnya kamu dengar langsung enggak itu masalahnya jadi bukan masalah dia betul-betul berkata atau tidak tapi masalahnya kamu mendengar langsung atau tidak misalnya ada yang tidak hadir pelajaran sekarang dia dengar rekamannya pasang sini dia dengar lewat apa rekaman terus dia bilang anna l-ustazhaqol bahwa ustaz betul-betul berkata salah dia benar lewat rekaman dia dengar pasti begitu terjadi tapi kan dia dengar langsung dia dengar lewat rekaman pasang sama sini itu tidak dianggap mendengar walaupun pasti ucapannya benar tapi tetap ada kemungkinan jelas sampai sini ya jadi kalimat anna hukol tetap muhtamal karena itulah kita sudah sebutkan di pembahasan itisal apa kemarin apa definisi kemarin ini muhtasil itisal bahwa seorang perawi meriwebkan dari gurunya dengan salah satu dari tiga turut tahammul yang fahihah jelas sampai sini ya itu dia mendengar yang dimaksud perhatikan yang dimaksud mendengar disini mendengar secara langsung mendengar secara langsung saat itu juga didengarkan jelas karena itulah kalau ada orang misalnya nelfon kepada gurunya kemudian mendengarkan pelajaran telepon atau mendengarkan pengajian jarak jauh online tapi live secara langsung maka itu syah mendengar dia tidak bersambung jelas sampai sini dia tidak bersambung kalau di zaman dahulu para ulama sebutkan kalau ada dua orang di dua bukit kalau berteriak suaranya sampai ke sana dia juga kalau berteriak sampai ke sini kemudian mereka berdua melakukan ijab kobul jarak jauh tapi sambil terlihat maka syah karena memang tidak mesti harus berhadapan-hadapan yang penting apa kedengaran dan kedengarannya saat itu juga jelas sampai sini karena itulah mendengarkan pengajian ya walaupun lewat internet misalnya tapi live itu dianggap mendengar secara langsung sama hukumnya mendengar secara langsung kalau saya maksudnya sama nah beda kalau mendengar lewat rekaman itu tidak dianggap mendengar itu tidak syah meriwayatkan tidak syah meriwayatkan dari seorang guru ya bahwa saya meriwayatkan buku ini dari guru saya meriwayatkan hati ini dari guru saya sementara dia dengarnya rekaman tidak syah karena rekaman bukan kamu dengar bukan saat guru mau berbicara kamu dengar jelas sampai sini ini selesai mu'anan jadi apa hukum mu'anan dalam sanat hukumnya kita katakan hukumnya mutasil dengan dua syarat harus terpenuhi dua-duanya mungkin berjumpa dan si pelaku an'ana yang mengucapkan kataan itu bukan mudal bukan mudalis kapan terpenuhi dua-duanya mutasil kalau tidak mungkoti selesai al-mu'anan berikutnya satu lagi poin ini cepat gampang ini kalau untuk mau cari mu'anan tinggal buka sahih buhori banyak itu cuman kan dalam sahih buhori kan aman anak-anaknya semua sudah dijamin bersambung kalau sahih buhori sama sahih muslim buka buku lain Abu Dawud Terimiti berikutnya kata beliau rahimahullah wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam mubham adalah hadis yang fihi di dalam sanatnya ya atau mubham adalah sanat yang di dalam sanat itu ada perawi yang lam yusam yusam dari kata isin artinya apa rawi yang tidak disebutkan namanya rawi yang tidak disebutkan namanya bagaimana kalau menyebut kita mau menyebut seorang tapi kita tidak sebut namanya apa kita katakan ha ha huwa ya 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 kalau huwa domir biasanya namanya domir selalu selalu ada aitnya ya pasti tidak bisa tiba-tiba huwa tidak bisa harus ada orang dulu baru huwa misalnya dia pakai kata fulan atau dia pakai apa kata royul atau imro'ah pokoknya tidak disebut namanya misalnya ini panat ini jadikan contoh saja ini sekitar contoh biar paham ya gak paham dari abdulillah bin yusof kau lah akbarona di tengah sanat akbarona fulan baik siapa pulang dari sebut namanya ini apa namanya ini perawi namanya mubham perawi mubham ansohal bin nabi soleh an misalnya an rojulin minal ansar dari seorang laki-laki kaum an ansar siapa itu laki-laki kaum ansar kaum ansar bukan sahabat maksudnya atau an rojulin min bani taim misalnya dari seorang laki-laki dari bani taim siapa itu gak disebut namanya rojul namanya mubham maka mubham ini perhatikan sama seperti muanan dia bukan jenis hadis namanya hadis mubham enggak bukan mubham mubham ini penamaan untuk nama rawi yang tidak disebut namanya dikatakan si fulan ini rawi mubham rojul ini rawi mubham enggak ada dikatakan hadis mubham enggak ada jadi sama seperti muanan ini muanan sifat untuk apa untuk sanat kalau ada pakaian dikatakan muanan mubham juga sama mubham itu penamaan pensifatan untuk perawi yang tidak disebut namanya jadi bukan hadisnya dikatakan ini hadis mubham enggak tapi dikatakan perawinya mubham ya jelas sampai sini mubham mubham adalah hadis ya ataupun sanat yang di dalamnya di dalam sanat itu ada perawi yang tidak disebut namanya jelas itu namanya mubham atau misalnya hatta walaupun dia mubhamkan dengan lafaz takdil misalnya imam malik berkata haddasana asikah imam malik berkata mengabarkan kepada saya orang yang sikah siapa orang sikah itu tetap mubham selama enggak disebut namanya nama apa mubham jelas sudah jelas yang mubham ini nah mubham itu kadang ada di sanat kadang ada di matan misalnya di matan marran nabiyu sallallahu alaihi wasallama biqabrain faqal innahuma layu'azzabani wama yu'azzabani fi kabir nabi sallallahu sallallahu malewati kuburan dua orang kemudian beliau bersabda ini dua orang dalam kubur apa disiksa tapi siapa dua orang yang kubur disini disebut namanya enggak mubham mubham dalam matan hadis jelas sama disini mubham dalam matan hadis jadi mubham bisa terjadi pada sanat bisa juga terjadi pada apa matan jaa'arabiyun faba'ala fito'i fatil masjid datang seorang arab badui kencing di masjid siapa arabi ini siapa namanya disebut enggak berarti apa mubham mubhamnya dimana dimatan atau disanat dimatan jelas misalnya jaa'ihda azwajin jaa'ihda azwajin nebi sallallahu datang salah seorang istri nebi sallallahu siapa salah seorang istri nebi selama enggak disebutkan namanya digatakan apa mubham itu dimatan nah kalau mubhamnya dimatan aman tidak ada masalah kan matan kita anda cek ya mau siapapun rojulnya terserah ada seorang datang bertanya kepada nebi sallallahu siapapun itu enggak ada masalah enggak berpengaruh ya jadi kalau mubhamnya dimatan aman yang masalah itu ini kalau mubhamnya di desanat karena ketika di dalam sanat ada perahu yang mubham berarti syarat apa yang dilanggar dalam syarat-syarat hadis makbul syarat apa yang dilanggar hadis yang di dalam sanatnya ada mubham sohya atau tidak makbul atau mardut diterima atau ditolak sohya atau daif nah hadis di dalam sanatnya ada perahu mubham diterima atau tidak hadisnya makbul atau mardut enggak disini kalau disanat kan sahabat kan sudah masuk ya yang berarti sahabat aman ya sekarang kalau di dalam sanat ada rawi yang bukan ada rawi yang mubham diterima atau tidak ha tidak di depan kita ada sanat ada pake mubham di dalamnya diterima tidak tidak kenapa tidak karena tidak memenuhi syarat makbul apa syarat makbul kemarin apa yang dilanggar dari syarat makbul adalah dengan dobat kita tidak tahu ini orang siapa adalah bagaimana dobatnya bagaimana tidak sampai sini cuma dikatakan rojul imro'ah fulan siapa dia adalah yang bagaimana dobatnya bagaimana kita tidak bisa tahu maka mardut ditolak karena syarat hadis makbul harus apa adalah turrawi dan dobtu dobtu rawi yang mubham sebat ini kita tidak tahu adalah dengan dobatnya karena itulah hadisnya merdut ditolak maka hadis yang di dalam senatnya ada rawi mubham ditolak merdut cuman sebelum kita tolak kita betul-betul kita maksimalkan dulu cari siapa ini orang siapa-siapa disebutkan acaranya apa dengan mengumpulkan jalan jalan-jalan periwayatannya dikumpulkan semua karena biasanya begini biasanya di jalan ini dipakai fulan tapi di jalan lain disebutkan namanya maka kita bisa katakan berarti fulan yang disini adalah si ini yang disebut namanya di jalan lain terlihat sampai sini jadi kalau kita mendapati dalam sanat ada peralim mubham langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kumpulkan semua jalan-jalannya di takhrij dikumpulkan siapa-sapa yang merewetkan baru dibuat kalau belum bisa ini dibuat pohon sanatnya dilihat di sini fulan yang sejajar dengan dia namanya muhammad bin abdillah semuanya seperti itu berarti kita katakan ini fulan adalah namanya muhammad bin abdillah kenapa di jalan lain disebutkan namanya di jalan ini tidak tapi di jalan lain disebutkan namanya jelas sampai sini ini cara kalau kita dapati bahwa ternyata si fulan namanya ini muhammad bin abdillah sudah kita cari biografi muhammad apa bagaimana adalahnya bagaimana bebotnya baru kita hukumi tapi kalau setelah dikumpulkan jalan-jalannya semuanya mubham di semua jalan semuanya pakai fulan semuanya pakai rojul sudah kalau begitu ini tidak ada jalan mengetahuinya kita katakan sanatnya ini doif sanatnya apa doif dikarenakan di dalamnya ada perawi yang mubham tidak diketahui adalahnya tidak diketahui bebotnya jelas nah ini selesai jenis hadis yang ke-12 al-mubham hadis mubham ada soal disini ya kalau kita globalkan makamah bisa dimanakan hadis yang di dalamnya yang di imma di dalam sanatnya atau imma di dalam matan matannya ada rawi yang tidak disebutkan kalau untuk menyebutkan kenapa dikatakan perawi sementara orang yang dalam matan kan tidak disebut perawi orang yang dalam matan tidak disebut perawi kita katakan disini beliau menggunakan mimba bitaglib kebanyakannya kebanyakannya mubham itu pada matan kebanyakannya rawi mubham dalam sanat kebanyakan rawi mubham itu pada pada sanat bukan pada matan kemudian juga beliau menggunakan kata rawi karena yang berpengaruh pada kesoian hadis yang mana mubham pada sanat atau mubham pada matan pada sanat makanya beliau mengkhususkan di sanat beliau menggunakan kata rawi sementara kan orang yang tersebut dalam matan kan bukan perawi kayak tadi ada dua orang yang disiksa dalam kuburnya dua orang ini perawi hadis atau bukan bukan perawi dia bagian dari matan hadis tapi kenapa baik ini menggunakan kata rawi padahal mubham juga ada pada matan jawabannya tadi dikarenakan kebanyakan mubham itu pada sanat bukan pada matan kemudian yang kedua yang mempengaruhi sahih tidaknya satu hadis adalah pada sanat kalau mubhamnya pada sanat ya sudah tu'if wa'alaikum ta'if wa'alaikum 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 inna inna hu wa'alaikum wa'alaikum subhanakallahumma bihamdik inshallah ilaha illa astagfirullah atubu ilaik sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam